Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH kembali menggelar balik lebaran gratis bagi ribuan warga di empat kota di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Arus balik dengan tujuan Jabodetabek ini disambut antusias warga karena bisa menghemat pengeluaran selama lebaran. Program balik kerjasama bersama Badan Pengelola Keuangan Haji ini diharapkan turut mengurangi kemacetan dan angka kecelakaan selama arus mudik dan balik lebaran. Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH bersama Baitul Ma'al Mu'amalat menggelar balik lebaran gratis. Program balik kerja bersama BPKH ini diikuti ribuan orang dengan tujuan ke Jabodetabek. Ada empat kota yang menjadi titik keberangkatan balik kerja bersama BPKH ini yakni Yogyakarta, Solo, Semarang, dan Surabaya. Masing-masing kota akan memberangkatkan sedikitnya 800 warga dengan menggunakan 20 bis. Sementara itu, di Surabaya pemberangkatan dilakukan di Masjid Agung Al-Akbar Surabaya. Adanya program balik kerja bersama BPKH disambut antusias warga yang akan kembali ke wilayah Jabodetabek. Salah satunya, Ujang Usman yang mudik ke Banyuwangi dan akan kembali ke Jakarta. Dengan balik gratis, warga merasa terbantu karena tidak perlu bingung mencari transportasi dan menghemat pengeluaran. Pak, dengan adanya program balik dari BPKH ini tanggapannya gimana, Pak? Tanggapannya membantu kita yang mudik untuk mendapatkan fasilitas untuk kembali ke Jakarta. Gratis ini, Pak? Gratis. Jadi cukup menghemat pengeluaran, Pak? Pengeluaran, betul. Ini mudik balik sama siapa saja, Pak? Keluarga. Berberapa, Pak? Empat. Empat. Jadi untuk program ini tahun depan gimana, Pak? Minta lagi atau tidak? Harap, Pak. Kami ya mungkin diadakan lagi. Tahun ada gitu. Oh, tiap tahun nih, tahun kemarin juga? Sudah yang kedua kali. Kedua kali ini, Pak. Anggota badan pelaksana BPKH, Indra Gunawan, mengatakan program balik kerja bersama BPKH ini sudah menjadi agenda tahunan. Harapannya, dengan adanya balik gratis ini dapat mengurangi kemacetan dan angka kecelakaan selama arus mudik dan balik lebaran. Sudah setiap tahun, insya Allah, untuk mengadakan balik kerja, supaya warga, kaum muslimin semua bisa produktif kembali ke kerja. Dengan aman, tertib ya, kami mengurangi beban dari arus kendaraan yang ada, sehingga kita tiap tahun itu adakan. Dari BPKH itu ada kira-kira 41 armada, jadi 81 maaf, karena tahun ini kan 2 hari ya, jadi setiap kota itu 20 armada rata-rata. Totalnya 81 bis, jadi daya tampungnya kalau masing-masing kira-kira 50-an ya. Itu bisa, kalau yang hari ini nggak sampai 400, jadi kalau kurang sebenarnya kita bisa tambahkan. Bagi warga yang masih menginginkan balik ke wilayah Jabodetabek, BPKH masih membuka pendaftaran. Kota bis juga akan ditambah jika antusias warga yang akan balik gratis semakin banyak.